Intro Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat Balik lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat ya Dimanapun Bapak Ibu berada Nah jadi Bapak Ibu di video kali ini Ada agenda penting nih Yang dimulai tanggal 23 Januari Deadlinenya Bapak Ibu 27 Februari 2024 Ini resmi dari Dirjen GTK Kementerian Pendidikan Bapak Ibu Nah pastikan Bapak Ibu menyimak sampai tuntas Agar informasinya tersampaikan dengan baik Jadi Kementerian Pendidikan melalui Dirjen GTK Akan mengadakan kegiatan webinar peningkatan kompetensi literasi digital Bagi guru dan teknik dalam rangka mendukung implementasi kurukul merdeka Wilayah Tengah Bapak Ibu Nah jadi pendaftarannya itu Bapak Ibu dimulai Untuk wilayah Tengah 23 Januari sampai 27 Februari Jadi 23 Januari dimulai kemarin Bapak Ibu sampai 1 bulan ke depan ya Sampai 27 Februari Nah pastikan Bapak Ibu mengisi link registrasi ya Jadi harus mengisi link registrasi dulu Kemudian juga wajib mengisi link pretest Jadi harus registrasi dan harus mengikuti pretest ya Linknya ada disini Bapak Ibu HTTPS ya titik 2 garis miring 2 kali STTID garis miring webinar literasi garis miring digital Ya kemudian garis miring wilayah tengah Bapak Ibu Gak ada pun link pretestnya yaitu HTTPS ya titik 2 garis miring 2 kali Terus STTID garis miring pretest wilayah tengah Pastikan Bapak Ibu mengisi 2 link ini ya Bisa juga di scan di QR code nya disini Bapak Ibu ya Nah sekali lagi batas pendaftarannya 27 Januari Ada pun jadwalnya timeline nya jadwal webinar wilayah tengah ini Akan diadakan 4 seri webinar Bapak Ibu Hari Kamis tanggal 29 Februari Kemudian hari Jumat tanggal 1 Maret Kemudian Jumat lagi 15 Maret Kemudian hari Jumat 22 Maret Bapak Ibu Nah untuk jadwalnya sendiri itu tidak lama per webinarnya Untuk di hari Kamis webinar pertama itu 29 Februari dimulai jam 15 sampai jam 17 Wita Jadi kurang lebih 2 jam Bapak Ibu Di hari Jumat tanggal 1 Maret juga 2 jam ya Jadi di webinar terakhir itu ya di hari Jumat tanggal 22 Maret yang 15 sampai 18 Berarti kurang lebih 3 jam Bapak Ibu Nanti via Zoom Meeting Jadi bukan berarti ya ini banyak yang komplain Mengeluh harus webinar setiap hari Tidak juga Bapak Ibu ya Terkait RHK itu kinerja itu Yang penting Bapak Ibu sudah memenuhi minimal 32 poin Itu sudah cukup dan memenuhi poinnya itu Tidak mesti sampai webinar berhari-hari Bapak Ibu ya Seperti itu Nah ini untuk webinar wilayah tengah ya Jadi dalam 1 hari itu paling 2 atau 3 jam Itu pun tidak setiap hari Kalau disini contohnya webinar 1 ke webinar 2 itu Ya dalam 1 pekan ya ada jedanya Seperti itu Bapak Ibu Ya begitu pun dari 1 Maret ke 15 Maret ini 2 pekan Ya seperti itu Bapak Ibu Jadi tidak perlu dibawa pusing Laksanakan sesuai kemampuan Paling tidak minimal bisa 32 poin Di pemenuhan 32 poin Ya seperti itu di RHK Kemudian timeline-nya Berbagi bukti karya PMM Wilayah Tengah Jadi untuk berbagi bukti karya PMM Wilayah Tengah itu Tanggal 23 Maret sampai 23 April Sertifikatnya akan diberikan Mulai tanggal 24 April sampai 24 Mei 2024 Jadi rentangnya kurang lebih 1 bulan Untuk proses penerbitan sertifikat Bapak Ibu Nah untuk informasi lebih detail Nanti Bapak Ibu hubungi IG atau Instagram At Milialab Atau bisa juga jalan langsung via WA Milialab ini nomornya 0821-3333-8911 Linknya ada juga disini Bapak Ibu Milialab.com dan seterusnya Pastikan Bapak Ibu di wilayah Tengah ya Tadi wilayah Tengah itu ya Wilayah Tengah disini termasuk Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, NTT dan NTB Teman-teman di lombok ya Kemudian jangan sampai ketinggalan Nah Sebagai tambahan informasi di video ini Ini banyak yang bertanya di kolom komentar Kalau misalnya sudah terlanjur RHK-nya atau E-Kinderja terlanjur Di setuju ke kepala sekolah Ternyata ada yang keliru Nah Bapak Ibu itu tidak perlu khawatir Karena Bapak Ibu bisa Mengajukan Reset Ya mengajukan riset Untuk E-Kinderjanya Itu deadline-nya Bapak Ibu Paling lambat Ya 25 Januari Bapak Ibu Paling lambat 25 Januari Besok terakhir ya Tangga jam 23.59 Pokoknya sebelum masuk tanggal 26 Januari Bapak Ibu masih punya kesempatan Untuk mengirim Reset Formulir riset ini Jadi nanti Bapak Ibu Kami akan cantumkan linknya Ya Untuk riset ini Nah nanti Bapak Ibu Ada beberapa poin yang Bapak Ibu harus pahami Di Pengajuan riset E-Kinderja ini Ada 6 poin disebutkan disini Yang pertama Perencanaan yang Sudah disetujui Yang bisa di Reset Bapak Ibu Kemudian Pengajuan Atau pengisian Formulir ini Tidak bisa diwakili Yang ketiga Pastikan Untuk meng-input data Yang tepat dan benar Dalam 1 kali pengisian Anda hanya diberikan Kesempatan Untuk mengajukan riset Itu 1 kali Per orang Bapak Ibu Proses riset Itu dilakukan 3 hari kerja Terhitung setelah Anda Selesai mengisi Formulir Yang ke-6 Anda tidak akan mendapatkan Konfirmasi Kalau misalnya Pengajuan risetnya Sudah diterima atau tidak Jadi rutin saja Ngecek PMM nya Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu Kalau mau sudah masuk ke linknya Nanti tinggal mengisi ini Centang ya Kemudian Nanti Bapak Ibu Mengisi 2 saja Bapak Ibu Yang pertama Akun Belajarna Dan yang kedua NIP nya Baik untuk PNS Maupun P3K Nah pastikan Bapak Ibu Mengisi akun belajar Dan NIP ini Tidak salah Sudah tepat dan benar Karena kalau Salah Maka Bapak Ibu Sudah tidak bisa Mendapatkan Kesempatan kedua Untuk mengajukan Karena kesempatan Yang diberikan Untuk setiap guru Hanya 1 kali Seperti itu Nah ini informasi tambahan Bapak Ibu ya Terkait Kegiatan dari Dirjen GTK Yang berkaitan Juga dengan Ekinerija Bapak Ibu Oke Kita jumpa di video berikutnya Kita diskusi di kolom komentar Seperti biasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya